Hai assalamualaikum Hai everyone welcome back to my channel ketemu lagi Selamat datang kembali di channel saya kali ini kita ketemu di dapur ini adalah bumbu tambahan yang sudah saya potong-potong Insyaallah saya mau masak kare tapi kare kali ini spesial karena saya menggunakan bahan dasar nangkamut pancengnya sudah panas mari kita tuangkan minyak minyak secukupnya ya saya akan menggongso beberapa potong daging ayam ini tujuannya untuk mengganti apa namanya penyedap rasa karena saya masaknya jarang sekali menggunakan penyedap rasa apalagi licin nah lalu masukkan bawang putih dan cabai aduk rata sampai baunya harum dan bawang putihnya layu kemudian masukkan irisan bawang merah Alhamdulillah baunya harum sekali lalu aduk rata lagi diaduk-aduk tuh sampai ayamnya kekuning-kuningan itu memang disengaja seperti itu ya biar minyaknya dia keluar untuk bumbunya saya menggunakan bumbu instan bismillahirrohmanirrohim saya tuang semuanya ya karena mau bikin porsi agak banyak lalu diaduk rata kemudian tambahkan air bismillah oke kita tuang segini dulu nanti kalau kurang ditambahin lagi kemudian mari kita masukkan santan saya menggunakan santan bubuk untuk ukuran terserah kalian ya dan saya masukkan santannya tidak mengikutin petunjuk yang ada di dalam kemasan karena memang saya tidak membutuhkan itu karena ini memang stepnya saya caranya saya jadi jadi seperti inilah caranya kemudian tambahkan garam kurang ya saya tambahin lagi oke sementara ini dulu karena ayamnya tadi ada sedikit saya garamin takutnya nanti keasinan nah tambahkan gula masukkan tawal aduk rata biarkan mendidih hingga airnya menyusut ya hingga benar-benar menyusut dan tawalnya mateng aduk rata aduk rata lagi-lagi diaduk kemudian biarkan dia mendidih mendidih sejenak ya oke ini kuahnya sudah menyusut banyak sekali lalu matikan apinya matikan kompor ya oke alhamdulillah sudah mateng oke sahabatku ketemu lagi dengan saya tiang teman on the next video jangan lupa like and subscribe thank you assalamualaikum